Selamat malam semuanya Menuju grogol terpantau padat merayap Sementara arak sebaliknya Ramai lancar Gue pindahin lagi radio yang lain Tanjung periuk menuju cawang Terpantau padat merayap Arak sebaliknya ramai lancar Ya gue praktekin dong Temen gue nanya gitu kan Cok gue mau pengen ke rumah lu Ke periuk yang mana yang gak macet Oh rewa, lewat arah sebaliknya aja Dan sampai hari ini dia belum nyampe Gue gak tau dia nyangkut dimana Sebetulnya gak selalu macet itu negatif Ada sisi-sisi positifnya ketika lu macet Yaitu ketika lu macet Lu tuh bisa memperhatikan Sekeliling lu dengan lebih detail Lu bisa ngeliat Oh ada tukang jajanan enak disini Oh yang mangkal sini cantik-cantik nih Lu bisa perhatiin gitu Cuman lu gak bisa nemuin itu Ketika lu ada di Tanjung Periuk men Gak bisa Kalau lu kena macet di Tanjung Periuk Kanan, kiri, depan, belakang kontainer Lu gak bisa keliatan apa-apa juga gitu Gedenya udah kayak kos-kosan Kadang gue mikir nih kos-kosan campur apa kagak nih Paling kalau misalnya lu udah ngelewatin Daerah-daerah deket pelabuhan gitu ya Udah agak lengang dikit Nah itu ada pemandangan kedua Kalau di Tanjung Periuk tuh Sepanjang jalanan ya Itu depan pelabuhan tuh Itu berjejer cafe dangdut Kalau Indonesia kan berjejer pulau-pulau ya Kalau Tanjung Periuk tuh berjejer cafe dangdut gitu Kerjaannya orang kesitu ya mabok ya Ya iya masa tak ada arus ya Gue perhatiin nih Nama-nama cafe dangdutnya nih Kalau di Periuk tuh ya aneh-aneh ya Gue ngeliat ada satu namanya Sinar Mustika Cafe Taglinenya tuh Spesialis dangdut kotplo entertainment gitu Itu mungkin biar gampang Kalau ngajak bule gitu ya Kalau misalnya pelaut bule gitu Bro do you want to tengklek-tengklek your head Let's go bro Dan bukan sampai situ aja ya Kalau lu udah ngelewatin lagi Pemandangan cafe-cafe dangdut gitu ya Lu akan menemukan lagi lampu merah Persis di depan pelabuhan itu Kalau keluar tol ya Nah itu pemandangannya bukan pengamen Bukan pereman Itu biasa gitu Ini bencong Dan bencongnya Periuk itu kan Ukurannya di atas rata-rata ya Lu bayangin aja Cara gampang ngebayangin aja Lu bayangin aja Jangkar kapal Dikasih dasar kembang-kembang Nah kayak gitu Segede gitu gitu Dan gue tuh kalau lagi di mobil gitu Yang gue sebel ya Kalau bencong tuh kan Biasa datangnya dari arah depan gitu ya Isi om gitu ya Jadi kita kan di mobil yang ketiga Kita bisa siap-siap gitu ya Yang mau zikir-zikir gitu kan Kita bisa prepare gitu Ini enggak dia dari belakang gitu kan Toto langsung ngetok-netok misi Ngetok-netokin bunga mawar gitu kan Asli lu gak akan pernah bisa menemukan Sisi romantisnya dari bencong yang jualan bunga mawar men Itu pemandangan kontras banget Sama kayak Lu ngeliat Aderai Main karet Itu sama gak enaknya kayak gitu Gondrong kuncir Badan gede gitu ya Main karet Ilang gitu langsung ya Biasa kalau misalnya udah macet-macet gitu nih Gue alternatif kedua adalah Gue nyari ojek ya Cuman gue agak takut Kalau misalnya orang-orang tukang ojek di Indonesia ya Gue pernah naik ojek Itu abangnya bawa motor Sambil nerima telpon Telponnya diselipin disini nih Gue kirain ngomong sama gue Gue dari belakang gitu kan Abang ngomong Kenapa bang, kenapa bang Gak tau yang sama bininya gitu kan Dan kadang-kadang tuh Kalau misalnya dia main HP Masih mending lah Karena handphonenya cuman bisa SMS sama telpon Bayangin kalau dia bisa beli iPad Sambil ngojek dia main farm fill Kita lagi di belakang Bang-bang depan belokan Bang ntar mau panen Dan ada lagi yang gue liat nih Perilaku orang yang naik motor tuh ya Dia gak bisa milih motor yang tepat Sama postur tubuhnya Ini orang tinggi, gede Makanya motor bebek Sampai di lampu merah Berhenti kan nyengkang di begini Ngabisin jalan gitu ya Gue di sebelah naik mobil gitu Saking gedenya dia kayak gini Gue bilang nih orang Naik motor apa mau panjat pinang ini Kuda-kuda kan begini Ngambil jalan gitu Gue naik mobil Tiba-tiba ada yang cilidik-cilidik Wah apaan nih Kata pacar gue ah paling batu Kata dia batu mata lu jempol Kasian gitu Nah yang gue takutkan adalah Kebiasaan-kebiasaan naik motor ini Kebawa ketika dia udah punya mobil Ya Udah sekian tahun naik motor Tiba-tiba Dia bawa mobil kan Pertama kali nih dia bawa mobil Sampai lampu merah Buka pintu, buka pintu Kakinya keluar Udah gitu sambil nahan begini Dia bilang sama anak-anaknya di belakang Gue jangan goyang-goyang berat Dan yang paling susah Kalau dia misalnya belok anak lewat Waduh belok kanan buka jendela Weh kere Kayak gue takut tuh naik ojek Gue takut banget gitu ya Kadang-kadang yang paling aman tuh Gue naik Transjakarta Gue perhatiin ya Beberapa minggu ternyata ini Gue naik Transjakarta Itu ada tulisan-tulisan Yang menurut gue gak kontekstual ya Kayak misalnya ada tulisannya Stiker di jendela Mungkin lo pernah liat Ada tulisannya Pecahkan kaca ini Bila anda dalam keadaan darurat Anda loh yang darurat Bukan bisnya Berarti kan kalau misalnya Lo jangan heran Lo lagi naik busway Tiba-tiba ada ibu-ibu Mukanya pucat Tiba-tiba Tiba-tiba Kenapa bu Anak saya mau masuk sekolah Saya gak punya biaya Selamat malam saya Haco Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya